Para pasukan milim cuma bisa menahan nafas dengan mata penuh putus asa Bayangin aja pak, saat lu hendaki gunung, tiba-tiba gunung itu meletus Pasrah atau lari ya sama saja mati, jadi mereka berdoa sebisanya Dan seketika Serangan karera yang dikembalikan oleh pasukan Jelanus berbenturan dengan penghalang yang mereka buat Benturan keras itu bagaikan mentir besar menghantam bumi Setelah guncangan dan getaran itu meredah, karera mengatakan Aku tidak percaya apa yang telah terjadi Aku tidak bisa membayangkan jika sihir milim dikembalikan seperti itu Bayangkan aja cuy, jika free tadi gak ngelarang milim untuk mengeluarkan dragonova Apa yang terjadi dengan semua orang yang ada di sana Tentunya gak bakal ada yang bisa nahan serangan milim jika dikembalikan kayak gitu guys Emang free bakal jadi next dukun generation Disitu karera tenang kembali Entah bagaimana caranya, karera berhasil menghapus abyss annihilation yang telah dia lepaskan Semua pasukan krojo-krojo yang ada di sana lega Karena mereka bisa selamat dari bencana Tapi di saat yang sama juga, wajah mereka sangat bujat seperti habis dolai Berkat karera yang dapat mengurangi 70% serangan balik yang dilakukan peliot Sehingga barier milik garudo berhasil menahannya Meskipun bisa menahan serangan itu Jalanan dan medan pertempuran kastil rusak parah Dan untungnya gak ada korban jiwa Disitu gabiru bertanya, jika melihat dari situasinya Mungkinkah sihir milim juga bisa dikembalikan oleh musuh? Karena kita tahu sihir karera yang gak ngota itu bisa dikembalikan musuh juga Disitu milim menjawab pertanyaan gabiru Milim berkata, jika apa yang dipikirkan gabiru benar Musuh telah menguasai dominasi spasial Sehingga mereka mengubah jalur sihir serangan Dan mengembalikannya dari arah manapun yang mereka inginkan Karera juga setuju dengan milim Dalam pertempuran kali ini, karera ngerasa jika dirinya gak berguna sama sekali Dimana serangan terkuatnya malah membuat pasukan sendiri terkena imbasnya Dengan menentukan kepalanya Obera mendekati mereka Gomen Minnesen Andaikan Watashi tahu lebih banyak tentang para ejiktar Mungkin kejadian tadi tidak pernah terjadi Suara Obera terdengar seperti penuh rasa bersalah Tapi disitu semua orang tidak ada yang menyalakan Obera Bagi Free, gak ada gunanya menyesali semua yang telah terjadi Lebih baik memikirkan langkah selanjutnya Free mengatakan kepada semua orang Jika sihir mulai sekarang dilarang Karera setuju dengan perkataan Free Karyon juga mengatakan Oke, jika seperti itu kita langsung kukul saja mereka secara langsung Midley yang hobinya bertumbuh juga merasa bahagia Midley berkata Wah ha ha Sepertinya ini akan menyenangkan Sedangkan Karera berkata Kalau begitu Aku akan melawan orang yang disana Sambil menunjuk Jays kepala jenderal para serangga Sontak disitu Milim iri Karena Karera memilih musuh yang kuat Itu gak adil Karera Sebelum Milim menyelesaikan ucapannya Free menolak permintaan Milim dengan berkata Kau tidak boleh bertarung dulu Milim Kau adalah pemimpin kami Jadi kau tidak boleh ceroboh Karera setuju dengan ucapan Free Itu benar yang diucapkan Free Jika kita terpocok Bantulah kami Milim Ucap Karera Setelah itu Free melihat para serangga-serangga itu Untuk memilih musuh Free berkata Aku akan melawan serangga yang ada di depan Jays Tetapan tajam Free Mengarah ke serangga emas yang bisa terbang Serangga itu bernama Torun Melihat Karera dan Free Sudah mengumumkan lawan bertarungnya Karyong, Dabiru, dan Midley Yang ada disana mulai panik Panik karena mereka masih belum memilih musuh Ya biar kelihatan sedikit agak berguna gitu cuy Ya masa lu di medan tempur Di maja terus nonton doang gitu Ya kan gak mungkin Ketiga orang itu saling menatap Midley mengambil keputusan dengan berkata Gak usah kebanyakan mikir Langsung sigat jajah siapapun yang datang menyerang Oke Karyong tertawa terbahak-bahak Sudah lama aku tidak merasakan ini Dabiru pun meneriakan Degujuti merah Wah Seketiga ketiga orang itu pun keluar dari kastil Untuk menahan sekaligus menyerang musuh yang mendekati kastil Para pasukan kerucu-kerucu juga mengikuti mereka untuk bergerak Gerudo mengambil milim dan meminta izin untuk menyerang musuh Setelah izin diperoleh Gerudo pun pergi dan mengambil alih komando pasukan Disitu yang tersisa hanyalah Esprit, Obera dan milim Obera bertanya kepada Esprit Ngapain lu disini? Majulah farming dulu atau clear minion kan enak gitu Namun Esprit mengatakan Gini guys Aku ini gak pandai bertarung Jadi alangkah baiknya aku disini jadi penonton Karena jika aku maksa ikut war atau perang Percuma aku cuma akan jadi beban kalian Obera setuju dengan alasan Esprit Bagi Obera Para jenderal serangga itu tidak bisa diremehkan Meskipun Obera tidak memiliki pengalaman melawan para jenderal Insektar Tapi Obera tahu Teman-temannya banyak yang mati oleh para serangga atau Insektar itu Bahkan boleh dikatakan Obera ini gak percaya diri bisa menang atau enggak Jika Obera melawan Jess Di lain cerita Carrera langsung menerjang ke depan Dan saat tiba di depan Jess Tanpa banyak bacot Carrera menembak Jess dengan pistol pemberian kundo Di situ Jess hanya menatap peluru itu Lalu dengan cantuinya Dia menghindari tembakan Carrera Padahal Carrera menembak dengan jarak yang sangat dekat Wih gokil lu ya Ucap Carrera Carrera pun kini mengganti senjatanya Carrera mengeluarkan petang pemberian kundo Aku Carrera akan mengakhiri hidupmu Ucap Carrera sambil menatap Jess Jess hanya menanggapi Jangan omong doang lu Sini maju Dan pertempuran antara mereka berdua pun dimulai Di sisi lain Frey juga mendatangi musuh yaitu Torun Frey kini bisa mengamu sepuasnya Tanpa memikirkan penjagaan milim Karena kita tahu sendiri Yang menjaga milim sudah ada obera Torun adalah Salah satu dari jenderal serangga Torun memiliki bentuk fisik Bertubu besar, kekar, dan tinggi Bahkan tinggi Torun adalah 2 meter Tapi Torun juga memiliki kelemahan Yaitu Torun tidak seberapa pintar Dengan dua pasang sayapnya Torun bisa terbang kemanapun Bagaikan capung Mereka berdua pun saling berada padapan di udara Namun tanpa babah Frey langsung menyerang Torun dengan cakarnya Tapi Torun berhasil dengan mudah menghindari serangan Frey Frey pun menyadari Jika pertarungan ini Tidak akan berakhir dengan cepat Torun memiliki mata majemuk Mata itu bisa melihat gerakan susu Frey Eh maksudnya gerakan serangan Frey Meskipun dalam hal kecepatan Torun kalah dengan Frey Tapi Torun bisa memprediksi kemana arah serangan Frey Mungkin saja Torun ini diberikan Sasuke Rindinggan Makanya sangat-sangat gak logis kekuatan matanya Kelebihan lain dari Torun adalah Tinjunya Tinjuku tidak mungkin meleset Itulah semboyan Torun Jadi bisa disimpulkan Torun ini adalah marga ujiha setengah aldus Diketahui kekuatan Tinju Torun dilengkapi dengan baja organik khusus Yang biasa orang ishikaya kenal dengan Allionium Dan kekuatannya setara dengan senjata kelas mitos lainnya Dengan kecepatannya Frey mencoba menyerang Torun lagi Tapi lagi-lagi Torun dengan mudah menghindari serangan Frey Tiba-tiba Torun tertawa Kau sangat lambat Apa mungkin kau terlalu berat membawa Opai Tidak sepertimu Aku lebih cepat darimu Sontak jelas saja Frey emosi mendengar ucapan Torun Kini Frey siap memang mencapung Torun di depannya Di lain cerita Gabiru beserta pasukannya yaitu Hiryu Memasuki medan pertempuran Gabiru berkata kepada pasukannya Semuanya yang ada di depan kalian adalah serangga Tapi bukan serangga biasa Mereka memiliki ras yang sama dengan Zekion dan Abito Jadi kalian tidak boleh menganggap mereka remeh Atau nyawa kalian yang jadi taruhannya Setelah mendengar cerama singkat Gabiru Semua bawan Gabiru menelan ludah Dan menganggukkan kepalanya Setelah itu Gabiru menerjang pasukan serangga Dan menyerang mereka dengan napas apinya Gabiru juga ditemani pengikut setianya Yaitu Kakusin, Jukiro, dan Yasiji Para bawan Gabiru tiba-tiba berkata kepada Gabiru Gabiru sama Di sebelah sana ada serangga yang tampaknya berbahaya Dari arah yang ditunjukkan oleh mereka Serangga itu memiliki hawa-hawa seperti Abito Bahkan keadirannya seperti lebih ganas daripada Abito Gabiru sontak melihat makhluk itu Gabiru merasakan Makhluk itu lebih berbahaya daripada Abito Meskipun EP Gabiru lebih tinggi daripada Abito Tapi dalam pertempuran Gabiru sampai kewalahan melawan Abito Dan yang paling mentok Pertarungan antara Gabiru dan Abito Cuma seimbang Bayangkan saja Padahal EP Abito lebih rendah Gimana jika lebih kuat? Apa nggak langsung mokak jika ada Gabiru ini? Sedangkan bagi Gabiru Makhluk di depannya mungkin EP-nya lebih besar daripada Abito Naluri Gabiru juga mengatakan Jika ini semua berbahaya Nama makhluk itu adalah Betop Betop juga termasuk dari jenderal para injektar Dia memiliki bentuk fisik campuran antara belalang dan lebah Gabiru disitu seketika panik Karena posisinya nggak menguntungkan Dimana dia harus melindungi bawahan konyolnya Tiba-tiba Gabiru mengingat ucapan Rimuru Untuk tidak mati di medan pertempuran Sontak Gabiru nggak mau mencoba pertarungan yang sudah dipastikan Nggak bisa dia menangkan Meskipun Gabiru awal-awal lagaknya Seperti seorang pejuang di depan Karyon dan Midley Namun nyatanya Gabiru cuma seekor kadel Yang ingin menguji kemampuan pertarungnya Tapi nggak mau jika harus berjuang untuk hidup matinya Gabiru juga mengingat kenangan pahitnya Tepatnya saat dia terluka parah melawan kekaisaran timur Dan hal itu membuatnya yakin untuk tidak membahayakan dirinya lagi Emang labil si kadel satu ini Namanya juga medan perang Kalau nggak mau mati ya jangan turun gitu loh Ribet amat kali kadel satu ini Kadel Gabiru ini maunya cuma lawan bot atau NPC di game gitu Gabiru pun berdekat untuk menemukan musuh yang lebih muda Dan ingin segera pergi dari tempat itu Niat Gabiru mencari jenderal lain yang nggak akan nas Tapi tiba-tiba Betop berteriak Jangan lari kau kadel Seketika Betop di depan mata kepala Gabiru Betop pun langsung melancarkan tendangannya Nani Ucap Gabiru kaget sambil menahan serangan itu dengan tombaknya Nampaknya hari ini adalah hari tersial Gabiru Betop adalah salah satu jenderal para injektar Dia memiliki EP lebih besar daripada EP Gabiru Dia juga memiliki tubuh ramping Kecepatannya melebihi Torun Kemampuan pertarungnya nggak bisa diragukan lagi Udah seperti seorang gider Bahkan pertahanannya dan serangannya juga lebih kuat daripada Torun Jadi bisa dipastikan Betop sepertinya jelas-jelas beda kelas dengan Torun Hal ini juga bisa menjadi mimpi buruk Bagi seorang kadel Gabiru Dalam situasi yang dijalani Gabiru Gabiru sudah tidak memiliki jalan keluar lagi Jadi Gabiru berpikir Dia hanya memiliki satu pilihan Yaitu bertarung dan menang Gabiru berkata kepada makhluk yang ada di depannya Aku Gabiru Dengan gelar yang diberikan Rimuru sama yaitu Raja Naga Aku siap melawanmu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!